Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta, Reda Mantovani, sempat membuat pernyataan bahwa pihaknya menawarkan keadilan restoratif atau restoratif justice RG soal kasus penganiayaan yang menimpar maju perinisial D, berusia 17 tahun. Reda menyatakan bahwa pihaknya akan menawarkan RG kepada keluarga D terhadap ketiga pelaku penganiayaan yakni Mario D. Satrio, Shane Lucas, dan AG. Hal tersebut disampaikan Reda saat menjenguk D di Romba Sakit Maya pada Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023. Akan tetapi penawaran tersebut tak akan dipaksakan. Reda membeberkan pihaknya akan memberikan keluasaan sebesar mungkin kepada pihak keluarga untuk merespons tawaran tersebut. Pernyataan Reda yang mengundang polemik langsung diralat tak sampai 24 jam. Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menegaskan bahwa RG hanya untuk pelaku berinisial AG. Usia AG yang masih di bawah umur menjadi pertimbangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memenawarkan restoratif justice. Selain karena usia menurut AD, AG tak sejarah langsung menganiaya D sehingga Kejaksaan menawarkan perdamaian tersebut. AD menjelaskan penghentian penuntutan melalui proses restoratif justice tak mungkin diberikan kepada Mario dan Shane karena keduanya terbukti melakukan penganiayaan dengan kategori berat kepada D. Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice, kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih ada, masih di penyidikan, nanti di gunangan di punisi. Nanti itu kan sudah, mungkin sudah menjadi tawaran, apa, penawaran. Mungkin tawaran kan memang tidak mengikirkan isu. Namun, nanti di tahap berikutnya, akan di tahap sudah dikibat kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara UU-UU Inggris sehingga dapat dilakukan proses tadi, karakteri, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses terje itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa, tapi tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak. Terima kasih telah menonton!